Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, Maulid Nabi Muhammad menjadi momen sukacita bagi umat muslim seluruh dunia. Di Lumajang, Jawa Timur, warga Lereng Gunung Semeru memperingati Maulid Nabi dengan doa bersama dan berburu hadiah unik dan seru. Warga desa Pandansari Senduro di Lereng Gunung Semeru Lumajang berkumpul di Musola untuk menjalani kegiatan doa bersama minggu malam. Seluruh jamaah datang ke Musola sembari membawa bingkisan yang dibawa dari rumah. Dengan dimimpin ulama setempat, jamaah mulai berdoa bersama dan bersolawat. Setelahnya, para jamaah langsung menuju ke halaman Musola tempat hadiah disimpan. Tak butuh waktu lama, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga emak-emak saling berebut hadiah. Seperti perabotan rumah tangga, hasil bumi, dan kudapan ringan. Tak jarang, jamaah juga saling bertukar hadiah bingkisan dengan sukarela dan penuh sukacita. Dapat macam-macam ini, ada senek, ada terong, ada apa kastok. Tadi, sempat ini ya? Iya, ada. Buat rebutan tadi ya? Iya, ada rebutan. Banyak. Tradisi unik ini merupakan tradisi turun-temurun bagi warga setempat. Tujuannya sebagai bentuk rasa syukur dan menjaga kerukunan antar sesama muslim. Dari Kepempatan Lumajang, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV melaporkan. Sementara di Yogyakarta, grebek maulid digelar di Kraton untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Selama grebek maulid, kompleks wisata Kedaton Kraton Yogyakarta ditutup untuk umum. Rangkaian grebek maulid dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit di pagelaran Kraton. Sementara gunungan yang jadi objek wisata tradisi ini terdiri dari lima, yakni Gunungan Kakung, Gunungan Putri, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pauhan. Nantinya isi gunungan yang terdiri dari hasil bumi diperbutkan warga yang hadir sebagai simbol syukur atas karunia ilahi untuk makhluknya. Dan untuk mengetahui rangkaian grebek maulid di Kraton Yogyakarta, kita langsung bergabung dengan Jurnalis NTV Hendro Ariwibo. Selamat siang Hendro, bagaimana rangkaian grebek maulid di Kraton Yogyakarta? Ya, selamat siang. Untuk bisa saya sampaikan bahwa saat ini merupakan puncak acara dari grebek maulid yang ada di Yogyakarta sendiri, di mana rangkaian grebek maulid sendiri itu sudah dilakukan sejak dua hari yang lalu, atau sekitar dari hari Jumat, dari wangkon, dari numpang jenang, kemudian ditutup dengan grebek hari ini. Grebek hari ini pun menjadi tontonan mudahnya bagi warga Yogyakarta sendiri. Tak hanya di Yogyakarta, bahkan warga dari luar Yogyakarta sendiri itu juga datang khusus hanya untuk melihat grebek maulid yang ada di sini. Di mana di acara grebek maulid ini ada disiapkan hubungan dari beberapa hasil bumi, dari mulai buah-buahan, sayur-sayuran, hingga menjadi jenang atau ketan yang sudah dirangkai sederhana yang berupa untuk dibawa dari Kraton menuju ke Masjid Agung di Yogyakarta sendiri. Pada prosesi kali ini, setidaknya pejabat Kraton sendiri itu sudah menyiapkan beberapa yang nantinya akan dibutuhkan oleh warga yang tadinya hanya ada tiga, sekarang sudah ada lima sendiri di Kraton sendiri. Bahkan di jalan umum pun waktu gunungan ini diarak dari Kraton, itu warga pun sangat memadati hingga ribuan dari sebelah kanan maupun kiri di sebelah alun-alun sendiri. Bahkan ada juga yang namanya gamelan, gamelan pusaka yang memang dibawa ke Kraton untuk ditabuh di area Masjid Agung. Baik, siapa saja toko yang hadir di Gerebek Maulut ini, Hendro? Toko yang hadir di Gerebek Maulut ini sendiri, selain dari kerabat Kraton sendiri yang nanti sudah membuka acara atau melepas dari Sultan Amunggu Bwono ke-10 sendiri itu sudah melepas dari Kraton, kemudian di Masjid Agung ini nanti ditempat dari pihak pakolaman dan tokoh-tokoh adat seperti yang ada di dalam, yang ada di area Masjid ini. Baik, terima kasih Jurnalis NTV. Hendro melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Hari terakhir libur panjang Maulid Nabi Muhammad, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur dipadati pengunjung. Para pengunjung benar-benar menikmati beragam wahana wisata yang ada di Taman Mini, memanfaatkan hari terakhir libur mereka. Pengelola Taman Mini juga menggelar sejumlah pertunjukan budaya gratis untuk memanjakan para pengunjung. Pada Senin pagi tercatat 4.000 pengunjung yang datang ke Taman Mini, dan jumlahnya diprediksi akan bertambah hingga sore nanti. Terima kasih telah menonton!